Intro Insiden tegang di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah menjadi viral di media sosial. Insiden tersebut berawal dari ketidakpuasan salah satu warga setelah melihat pohon durian di dekatnya dipotong oleh masyarakat setempat. Seorang warga berinisial IKA diamankan oleh pihak kepolisian setelah berhadapan dengan kerumunan warga yang tengah emosi. IKA diamankan dari balai desa menuju mobil polisi. Selama insiden tersebut, kerikil juga dilempari ke arah IKA oleh beberapa warga yang kesal. Peristiwa ini terjadi di depan Purwosari, Kecamatan Wonoboyo, Kabupaten Temanggung. Menurut Kasat Reskrim Polres Temanggung AKP Budi Raharjo, Insiden ini berawal dari ketidakpuasan IKA 70 tahun setelah melihat pohon durian di dekatnya dipotong oleh masyarakat setempat. Pemangkasan pohon durian tersebut dilakukan dalam rangka kerja bakti karena pohon itu menjulur kejalanan. IKA yang merasa tidak puas dengan tindakan ini memutuskan untuk melaporkan peristiwa tersebut pada kepala desa Purwosari. Setelah mendapati laporan tersebut, IKA bersama perangkat desa, toko agama, dan pemuda diajak mediasi tepatnya di balai desa Purwosari. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut kemudian tersulut emosi dan berbondong-bondong menuju balai desa Purwosari. Hasil mediasi antara IKA dan perangkat desa maupun toko yang ada telah mencapai kesepakatan dan telah dibuatkan surat pernyataan. Namun warga yang sudah terlanjur berdatangan dan emosi melakukan aksi anarkis. Saat ini perseteruan tersebut telah diselesaikan dengan damai dan masyarakat desa Purwosari sudah melakukan aktivitas seperti sediakala. Terima kasih telah menonton!